Polisi mengungkap penyebab insiden kecelakaan beruntut di turunan Simpang Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 21 Januari 2022, sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Tengah. Truk teronton diduga mengalami remblong, akibatnya truk hilang kendali, melaju kencang hingga 100 meter, dan menabrak sejumlah kendaraan di depannya yang berhenti di lampu merah. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 21 Januari 2022, di relantas pulau dakal tim Kombes Sony Irawan memberikan penjelasan. Dari rekaman CCTV, peristiwa itu terjadi diduga karena sebuah truk teronton mengalami remblong saat melintas di jalur menurun. Karena hilang kendali, truk melaju kencang hingga 100 meter dari mulai menabrak kendaraan pertama. Truk menabrak sejumlah kendaraan yang sedang berhenti saat menunggu pergantian lampu merah. Beberapa mobil dan sepeda motor terlindas oleh truk tronton tersebut, bahkan diantaranya ikut terseret dan mental beberapa meter. Sony menerangkan saat ini pihaknya masih melakukan evakuasi korban. Setelah selesai, polisi akan melanjutkan dengan olah kejadian perkara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!